Film Joker mungkin jadi salah satu adaptasi buku komik paling ikonik sepanjang sejarah Pasalnya, secara mengejutkan Todd Phillips berhasil menyuguhkan kisah Joker yang berbeda Di sini kita tidak akan menceritakan alur Joker seperti di film Tetapi kita hanya berfokus pada kisah karakter Arthur Fleck atau Joker secara timeline atau lini masa yang runut Kita harus mulai pertama-tama dari ibunya yaitu Penny Fleck Diceritakan dia adalah pegawai yang bekerja untuk Thomas Wayne Thomas Wayne sendiri merupakan politisi yang mempunyai kekayaan melimpah Penny Fleck yang mempunyai masalah di kesehatan mentalnya Mulai menganggap bahwa dia mempunyai hubungan dengan Thomas Wayne Tentu saja itu membuatnya langsung dipecat Tak lama setelah itu Penny Fleck mengadopsi seorang anak laki-laki Dia lalu menjalin hubungan dengan seorang pria Yang mana pria tersebut menyiksa anak adopsinya dan juga sekaligus memukul Penny Fleck Tapi yang namanya punya kesehatan mental, Penny hanya membiarkan anaknya dipukuli Ditemukan terikat di radiator, kekurangan gizi dan memer di sekujur tubuh Dan mempunyai trauma parah di kepalanya Ini membuatnya ditahan dan dibawa ke rumah sakit jiwa Dan anak adopsi dari Penny Fleck mempunyai nama Happy Yang kemudian akan kita kenal sebagai Arthur Fleck, cikal bakal dari Joker Bisa jadi penyiksaan di masa kecil ini yang membuat Arthur mempunyai penyakit mental Terutama kondisi berupa dia bisa tiba-tiba tertawa tanpa ada sesuatu Penny lalu membesarkan Arthur Kemudian Arthur dewasa bekerja di sebuah agensi sebagai badut penghibur Tetapi Arthur masih ingin mengejar mimpinya sebagai seorang stand-up komedian Dia harus mengurus ibunya yang sudah sakit-sakitan dengan baik Juga punya delusi impian berupa dikenali oleh idolanya Seorang pembawa acara TV yang bernama Murray Franklin Arthur yang sedang memegang papan iklan di jalan Diganggu oleh sekelompok anak-anak yang membuat pekerjaannya terancam Harus kita ketahui karena gangguan tertawa yang dia miliki Membuat Arthur sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya Keesokan harinya rekan kerja Arthur yang bernama Randall Memberikannya pistol agar dia bisa melindungi diri lagi Tapi hal itu justru membuatnya dipecat Karena pistol itu tidak sengaja terjatuh ketika dia menghibur anak-anak di rumah sakit Dengan memberi tahu bos mereka bahwa Arthur sempat ingin membeli peluru kepadanya Pemecatan ini membuat Arthur sangat depresi dan stres Sesaat setelah dipecat di sebuah kereta bawah tanah Di sana Arthur melihat seorang wanita yang sedang digoda oleh tiga orang pria Arthur yang mempunyai gejala tertawa kapanpun Membuat mereka mengira dia menertawakan mereka Mereka pun memukuli Arthur yang tidak berhenti untuk tertawa Tentu merasa tersudutkan Arthur dengan terpaksa menembaki sekaligus membunuh ketiganya Momen inilah yang menjadi titik balik transformasi Arthur Fleck menjadi The Joker Kejadian tersebut menjadi viral dan menjadi pemicu revolusi kelas pekerja Gotham Yang menaruh kebencian dan dendam terhadap para orang kaya Dari situ badut dijadikan sebagai simbolisme perlawanan Orang-orang ketika melakukan unjuk rasa akan menggunakan atribut badut Namun Thomas Wayne yang dikagumi Arthur justru berkomentar di TV bahwa dia mengutuk aksi pembunuhan di kereta bawah tanah Keadaan menjadi makin buruk setelah pemerintah Gotham memangkas biaya bantuan untuk konseling psikologi Padahal Arthur sering menghadiri konseling untuk menstabilkan kesehatan mentalnya Dalam masa ini Arthur berdelusi dia menjalin hubungan dengan tetangganya yang baru saja dia temui di lift di apartemen Pada suatu titik Arthur mengetahui kenyataan bahwa surat yang ibunya kirimkan ke Thomas Wayne Berisi pernyataan kalau dia ternyata adalah anak kandung dari Thomas Wayne Ini membuat Arthur mulai menyelidiki hal tersebut Mulai dari pergi bertemu dengan anak Thomas Wayne, Bruce Wayne di kediaman Wayne Dimana disana pengawal pribadi Bruce, Alfred, memberikan fakta kalau Penny Fleck adalah seseorang yang delusional Setelah itu tiba-tiba Penny jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit Selama menjaga ibunya di rumah sakit, Arthur melihat TV Disana Murray Franklin justru mempermalukan Arthur dengan menampilkan video stand-up komedi Arthur yang tidak lucu Kejadian ini membuat Arthur yang tadinya mengidolakan Murray berubah menjadi mulai membencinya Untuk menyelidiki masa lalunya, Arthur pergi langsung menemui Thomas Wayne Dimana dia menginginkan pengakuan sebagai anak kandung Tetapi yang ada justru Arthur mendapatkan penghinaan dari Thomas Wayne Yang bahkan memukulnya di wajah ketika Arthur memanggilnya ayah Yang dia dapatkan menjadi semakin parah setelah dia mengetahui semua kenyataan di dalam dokumen yang dia temukan di rumah sakit jiwa Arkham Dalam titik ini stres yang diterima Arthur makin bertambah Setelah dia tahu kalau hubungannya dengan tetangganya Di mana mereka berkencan selama ini semuanya hanya ada di kepala Arthur Dengan kata lain tidak nyata dan hanya jadi delusi di pikiran Arthur Juga karena sudah tahu ibunya membiarkan dia tersiksa saat kecil Arthur langsung saja membunuh Penny di rumah sakit Murray Franklin Shaw kemudian mengundangnya di acara Dan saat dia melakukan persiapan make-up Arthur dikunjungi oleh Randall dan Gary Rekan kerjanya sesama badut Mereka ingin memberikan bela sungkawa kepada Arthur yang baru saja kehilangan ibu Tapi justru pertemuan ini berubah menjadi bela sungkawa lain Karena Arthur memukul Randall sampai mati Dengan alasan Randall sudah membuat dia dikeluarkan dari pekerjaannya Sementara Gary yang kecil dibiarkan Arthur pergi Karena selama ini dia sudah baik kepada Arthur Lompat ke acara Murray Franklin Shaw Arthur meminta Murray untuk memperkenalkannya sebagai The Joker Rencana awal Arthur adalah dia ingin bunuh diri selama acara Tapi ternyata karena semakin direndahkan oleh Murray Dia memutuskan untuk mengakui bahwa dia yang membunuh para pegawai Wayne di kereta bawah tanah Dan setelah itu dia menembak kepala Murray menggunakan pistol Sontak saja kejadian ini menghebohkan seluruh kota Gotham Kerumunan masa pendukung Joker langsung berbuat rusuh di seluruh kota Thomas Wayne yang keluar dari bioskop dengan keluarganya Dia dan istrinya ditembak oleh salah satu pengikut Joker Menyisakan anaknya Bruce Wayne Untuk nantinya menonton orang tuanya dibunuh Dan kemungkinan itu akan membentuk dia sebagai The Batman Dan mungkin ketika dia menjadi Batman Dia akan punya kebencian terhadap identitas badut seperti Joker Arthur kemudian ditangkap oleh polisi Dan saat sedang di perjalanan Arthur yang sedang di dalam mobil polisi bahkan berhasil dikeluarkan oleh para pengikutnya Dia kemudian keluar dengan darah di mulutnya untuk dibentuk menjadi senyuman yang lebar Dan di malam yang suram itu bagi kota Gotham Seseorang yang awalnya tidak dikenal dan ditindas oleh masyarakat Berubah menjadi pahlawan oleh sekelompok orang yang setuju dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!